Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Khafi Badawi dengan name 1903-03-6002 dari program studi teknologi hasil pertanian Nah, disini saya akan menjelaskan mengenai prebiotik yang dapat meningkatkan imunitas tubuh Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama Nah, apa sih itu prebiotik? Prebiotik itu adalah bahan pangan dengan kandungan oligosaccharida yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia Kandungan dari oligosaccharida yang tidak dapat dicerna tetapi dapat memberikan efek menghitungkan bagi si inang yaitu dengan cara merangsang pertumbuhan mikroflora pada usus serta meningkatkan aktivitas bakteri baik di dalam usus besar Berikutnya, untuk sumber dari prebiotik ini hadir secara alami di banyak makanan sehingga tidak perlu lagi kita mengkonsumsi suplemen penambah prebiotik Prebiotik dapat ditemukan dalam banyak buah dan sayur-sayuran contohnya seperti kacang-kacangan, ekstra ragus, gandum, bawang, bawang-bawang baik, pisang, apel, dan masih banyak lagi Selanjutnya, kegunaan dari prebiotik ini yang pertama, prebiotik sebagai sumber nutrisi bagi probiotik atau bakteri baik dalam usus yang kedua, merangsang pertumbuhan bakteri usus yang ketiga, mencegah terbentuknya sel kanker yang keempat, sumber makanan sehat bagi pengidap penyakit diabetes yang kelima, meningkatkan penyerapan kalsu terutama dalam usus besar Selanjutnya, peranan prebiotik bagi imunitas tubuh prebiotik dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus seperti lactobacillus Nah, ketika bakteri baik ini tumbuh dengan stimulasi prebiotik maka dapat meningkatkan sistem pencernaan dan memperkuat kekebalan tubuh kita itu sendiri Cara kerja prebiotik itu dengan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang merupakan hasil akhir dari fermentasi Asam lemak rantai pendek ini memiliki peranan utama dalam mengatur sistem kekebalan tubuh dan memberi respon ketika terjadi adanya peradangan Di sini, asam lemak rantai pendek akan meningkatkan sinyal-sinyal bila terjadi peradangan Sehingga sistem imun dapat langsung merespon bila terjadi adanya infeksi serta peradangan Begitulah cara kerja dari prebiotik dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi